Wahai para pejuang skripsi, apa kabar? Pernahkah Anda menghadapi, kalian menghadapi pertanyaan atau kondisi yang sulit ketika menyusun metode penelitian? Nah, pada kesempatan kali ini, mari kita bahas bagaimana sebenarnya menyusun metode penelitian yang mudah. Sebelumnya, saya mengucapkan selamat datang di channel Tirta Musitama. Di channel ini, Anda semua akan mendapatkan tips sukses belajar di perguruan tinggi. Bersama saya, Prof. Tirta Musitama. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Yang belum, silakan subscribe sekarang. Baik, kita langsung saja kepada topik kita pada kali ini adalah menyusun metode penelitian yang mudah. Banyak sekali pertanyaan dan komentar di channel ini tentang bagaimana menyusun metode penelitian yang mudah. Sebenarnya metode penelitian ini merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian. Karena terkait dengan bagaimana penelitian itu dilakukan. Nah, kalau cara melakukan penelitian yang benar, ya sudah sesuai. Nah, nanti diharapkan juga hasilnya, ya, temuannya, apalagi nanti kesimpulannya juga sesuai. Hal ini dalam penelitian terkait pada dua hal seringkali, ya. Yaitu yang pertama terkait dengan namanya validitas. Yaitu ketepatan alat ukur. Ya, apakah alat ukur yang digunakan ini sudah tepat sesuai mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi, kalau dikatakan valid, nah itu ukurannya. Hal yang kedua adalah terkait dengan reliability. Rehabilitas, ya, itu terkait dengan konsistensi hasil penelitian yang dihasilkan, ya. Yang muncul dari alat ukur tersebut. Bila dilakukan prosesnya berulang kali. Maksudnya, kalau kalian sudah punya alat ukur dalam metode penelitian kalian, dan itu dilakukan oleh orang lain, ya. Penelitian yang sama dengan metode yang sama, mestinya hasilnya konsisten. Nah, ini. Ini penting dalam metode penelitian yang harus dipahami. Nah, memang terjadi perbedaan, ya, antara penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam hal validitas maupun reliability ini. Tetapi secara umum yang harus ada di kepala kalian semua, kalau membuat metode penelitian itu adalah bagaimana cara mendapatkan data, bagaimana cara mengolah data, bagaimana kemudian menarik kesimpulan dari data-data itu. Itu dulu yang penting. Nah, lalu apa tips yang bisa dilakukan? Nah, saya menyampaikan, tadi janji saya, tipsnya yang mudah, ya, Prof. Baik, yang mudah, nih. Baik. Yang pertama, selalu usahakan, ya, di bagian metode penelitian itu, kalian tulis pendekatan apa yang digunakan. Nah, ini penting, ya, karena menjadi payung. Menjadi payung dari penelitian kalian di bagian metode penelitian ini. Biasanya kita mengenal ada tiga, ya, pendekatan kuantitatif, pendekatan kualitatif, dan pendekatan campuran atau mixed method. Nanti kalian juga, kalau ingin tahu lebih dalam, silahkan, ya, cari video-video saya yang khusus membahas tentang berbagai macam pendekatan ini. Namun, pada dasarnya pendekatan kuantitatif lebih, ya, bersifat positifis, menggunakan data-data sifatnya kuantitatif, angka, gitu, ya. Kemudian, kalau yang kualitatif, lebih menggunakan data-data yang sifatnya kualitas, yang lebih subjektif, pos-positifis, gitu, kira-kira. Dan campuran itu mengkombinasikan dua-duanya. Nah, kembali di sini, jadi tulislah, ya, tulislah dalam bagian metode penelitian itu pendekatan apa yang digunakan, ya. Secara jelas, kalau kualitatif, ya, kualitatif, kuantitatif, ya, kuantitatif. Kalau mixed method, ya, mixed method, ya, yang menggabungkan antara kuantitatif dan kuantitatif. Nah, kemudian, yang kedua adalah jelaskan setelah memilih pendekatannya, dalam pendekatan itu, ya, kuantitatif misalnya, Nah, itu jelaskan metodenya, ya, yang lebih detail lagi di dalam kuantitatif itu apa. Ada tekniknya, teknik analisis datanya. Ada juga data yang dibutuhkan seperti apa. Nah, kemudian menganalisisnya seperti apa. Menarik datanya seperti apa. Nah, ini penting. Misalnya, ya, kuantitatif, terus Anda mau pakai regresi, regresi berganda, misalnya. Nah, itu kan ada asumsi-asumsinya. Nah, silahkan di situ dituliskan secara detail, ya. Nah, kemudian kalau kualitatif, ya, Silahkan, kuantitatif, misalnya kan ada cara-cara memperoleh data, itu mungkin dengan menggunakan interview, menggunakan focus group discussion, menggunakan juga mungkin observasi, gitu ya. Nah, itu harus dituliskan. Atau menggunakan juga studi literatur, ya, studi dokumen, ya, triangulasi, dan lain sebagainya. Itu yang penting yang harus dilakukan, dituliskan secara jelas. Nah, setelah itu, yang ketiga adalah jangan lupa menuliskan kutipannya. Kutipan dari sumber-sumber terpercaya yang membahas tentang metode penelitian yang kalian pakai. Jadi, misalnya, kalau pakai pendekatan kualitatif, ya, Anda carilah. Siapa, tulisan mana, apakah itu buku atau artikel, ya, yang menggunakan pendekatan kualitatif atau kualitatif, tuliskan sebagai referensinya. Banyak sekali buku-buku metode penelitian, ya, baik dari dalam maupun luar negeri yang membahas tentang topik ini, yang terkait dengan pendekatan penelitian. Nah, kemudian, nah, seringkali ini, ya, perlu juga pendekatan yang lebih spesifik, ya. Biasanya kalau metode penelitian itu kan lebih general, ya. Nah, tapi kemudian ada bidang-bidang kajian kita itu mungkin punya pendekatan yang lebih spesifik atau caranya juga mencari artikel-artikel ilmiah di bidang kita dan mereka menggunakan metode apa. Nah, itu bisa dikaitkan. Misalnya, ya, di bidang saya, bidang hubungan internasional, ya, itu sudah ada juga metode penelitian hubungan internasional yang pada dasarnya itu mengadopsi juga dari metode penelitian sosial. Tetapi kemudian dirujuk lagi, dia menuliskan berdasarkan referensi-referensi yang dipakai dalam penelitian-penelitian hubungan internasional. Nah, demikian juga akan ada, ya, misalnya bisnis statistik, ya, statistik for business, ya. Nah, itu contoh saja. Atau juga pendekatan kualitatif untuk antropologi, untuk sosiologi, dan atau bidang-bidang yang lain. Sehingga di sini, ya, dapat menjadi kuat bagian metode penelitian kalian. Jadi, tidak hanya sekedar mengutip yang umum, tetapi juga mengutip sesuai dengan artikel buku di bidang kajian kalian. Itu memperkuat bahwa, saya paham loh ini, tidak hanya metode penelitian secara umum, tapi metode penelitian yang dipakai di kajian-kajian saya. Kalau sudah seperti itu, wow, tidak bakal yang bisa menolak. Nah, ini ya saya sampaikan. Super tips-nya, jangan pernah menganggap semua orang itu sudah tahu metode penelitian yang kita pakai. Sehingga, seringkali tuh saya menjumpai di bagian metode penelitian itu hanya satu baris, dua baris. Dan nggak mau kalian itu menelaborasi lebih lanjut, menjelaskan lebih lanjut. Nggak boleh begitu. Karena dalam karya ilmiah itu, kalian harus menjelaskan. Wah, prof saya kan udah ngerti. Ini kan pakai metode penelitian kualitatif ya. Nanti pakai studi kasus deh. Udah gitu aja. Loh, ini kan karya ilmiah yang Anda harus jelaskan. Readership-nya, yang membaca itu bisa penguji, pembimbing, dan nanti kalau jadi artikel ilmiah misalnya, kan juga membaca lebih luas. Mereka ingin tahu, mereka ingin yakin data yang diperoleh, analisis yang dilakukan, itu pakai cara yang benar apa tidak. Nah, ini ya menjadi penting. Jadi ingat lagi tadi soal awal-awal tadi saya sampaikannya, validitas, relabilitas dalam suatu penelitian. Itu penting sekali. Makanya, di sini super tips-nya, jangan menganggap remeh. Bahwa orang sudah tahu metode penelitian yang kita pakai ya, umum, ya kan penelitiannya kualitatif. Prof, udah gitu aja deh. Udah pernah tahu deh. Jangan. Harus dituliskan, ya sehingga kita harus menyampaikan dengan jelas. Ini super tips-nya ya, kalau kamu mau melihat apa namanya, karya ilmiah kamu menjadi lebih bagus, ya tentu bagian metodenya juga harus jelas. Nah, sebelum saya tutup, saya ada bagian lagi satu, question of the day ya. Kalian tentu sudah menggunakan pendekatan, berbagai pendekatan ya, yang sudah dipikirkan, mau dipilih, atau sekarang sedang mengerjakan itu. Kuantitatif kah? Kualitatif kah? Nah, apa sebenarnya kesulitan yang dihadapi dalam membuat bagian metode penelitian ilmiah ini? Nah, silahkan ya, Anda tuliskan di kolom komentar ini. Nah, terima kasih banyak. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kalian semua. Dan, yang belum subscribe tadi, silahkan ya, subscribe sekarang. Dan, kalau kalian melihat, menilai bahwa video ini keren gitu ya, silahkan dong di like videonya. Sampai ketemu, sukses buat kalian semua. Yang penting, selesai ya. Tugas kalian, skripsi, tesis, maupun disertasi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.